Kementerian Komunikasi dan Informatika, KEMCOM Info, mengadakan DGIR's Day, yakni wadah perkumpulan, penyaluran, dan perluasan kesempatan kerja bagi alumni Digital Talent Scholarship atau DTS 2022. Dalam acara ini, KEMCOM Info turut meluncurkan aplikasi JIP Portal bernama Deploy yang dapat mempertemukan alumni DTS 2022 dengan perusahaan Mitra. Acara ini merupakan rangkaian dari acara Digital Talent Scholarship 2022 atau DTS 2022. Dari ribuan peserta mendaftar, terpilih 150 peserta yang terdiri dari talent dan perusahaan Mitra. Dalam rangkaian acara DGIR's Day, KEMCOM Info turut meresmikan peluncuran aplikasi JIP Portal atau Talent Pool bernama Deploy. Aplikasi ini nantinya dapat mempertemukan talent dari alumni DTS 2022 dengan perusahaan Mitra. Kepala Puslitbang, Aptika, dan IKP, KEMCOM Info, sekaligus Ketua Penitia DGIR's Day, Seth Mirza Pahlevi, menyebutkan acara ini menjadi ajang pertemuan para talent dari alumni DTS 2022 dengan perusahaan Mitra. Seth Mirza berharap acara ini dapat terselenggar tahun depan dengan rangkaian Digital Talent Scholarship dan ditutup dengan DGIR's Day di akhir tahun. Acara ini adalah untuk mereka atau peserta yang telah lulus pelatihan, kita ingin menjembatani agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan. Jadi yang pertama kita launching terlebih dahulu, Mbak. Jadi aplikasi yang kita sebut dengan namanya Deploy. Nah aplikasi ini sebenarnya merupakan platform yang akan memudahkan para lulusan DTS untuk menemukan perusahaan atau Mitra-Mitra yang sudah juga terdaftar di platform tadi yang memerlukan lowongan pekerjaan, mereka saling mencari gitu. Acara ini diikuti banyak peserta dari berbagai kalangan, yaitu mahasiswa, lulusan baru hingga pekerja. Para peserta merasa terbantu dengan DGIR's Day ini karena bisa bertemu dengan perusahaan Mitra dan melakukan proses rekrutmen secara langsung. Harapannya acara DGIR's Day ini dapat berlanjut di tahun depan. Dalam rangkaian acara Digital Talent Scholarship oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, KEMKOM Info Republik Indonesia.